PT Jakarta Propertindo atau JAKPRO menyebut tim Formula E Operation atau FIO akan datang ke Jakarta untuk menyurvei lokasi sirkuit Formula E. Proses survei akan dilakukan di akhir Oktober ini. Survei dilakukan untuk memastikan lokasi venue gelaran Formula E di Jakarta. Seperti diketahui, Pemprov DKI sedang menyiapkan alternatif lokasi yang akan digunakan sebagai sirkuit Formula E yang akan digelar di bulan Juni 2022. Nantinya tim Formula E yang akan menentukan lokasi mana yang paling cocok untuk gelaran Formula E. Lokasi sirkuit menunggu persetujuan final dari FIO. Timnya akan datang akhir Oktober 2021. Yang jelas penetapan trek atau sirkuit perlu disurvei FIO terlebih dahulu karena trek harus sesuai dengan standar FIO. Disampaikan oleh Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto yang kami kutip dari laman kompas.com. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan sejauh ini Pemprov DKI sudah menyiapkan 5 lokasi yang akan digunakan dalam ajang Formula E. Namun kelima lokasi itu belum bisa dipublikasikan karena masih akan ditinjau oleh perwakilan Formula E. Wagup DKI juga menyebut penunjukan lokasi Formula E disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penyelenggara. Ada lima alternatif sedang menunggu nanti prosesnya secara teknis akan dipinjau dari utusan Formula E. Insya Allah di bulan ini nanti akan diputuskannya. Kita tunggu saja tempatnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur. Pak dari DKI itu inspirasinya dari negara mana sih Pak dalam menunjukkan tempat lokasi cepat gitu? Ya ini kan ada dari ofisial dari sana ya dari bukan di pihak di sana, penyelenggara. Semuanya ini sesuaikan dengan keton dan aturan dan syarat-syarat yang telah ada tentu kita akan menunjukkan sesuai dengan ketua. Digelarnya balap mobil listrik Formula E di Jakarta tahun depan disambut positif fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. PKS menilai selain menguntungkan secara finansial, Formula E juga bisa menaikkan ekonomi makro dan reputasi Jakarta di kancah internasional. Dari segeri ekonomi makro, ini akan mengembangkan UMKM, kemudian destinasi wisata dan hotel-hotel, restoran, sehingga kita harap akan bangkit ekonomi di Jakarta dan juga di Indonesia. Dan reputasional, ini reputasi Indonesia akan terangkat karena menjadi negara yang memiliki, dipercaya oleh masyarakat dunia untuk menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan yang berskala internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Cimanjuntak mengkritik penunjukan resmi Jakarta menjadi tuan rumah Formula E. PDIP menilai tidak ada uji kelayakan yang dilakukan pemerintah dalam kesiapan Jakarta menjadi tuan rumah Formula E. Tak hanya itu, Gilbert juga menilai pemerintah DKI Jakarta tidak transparan terkait anggaran Formula E yang memakan dana hingga Rp900 miliar. Kita dipaksakan tanpa melalui studi kelayakan atau feasibility study yang dianjurkan oleh BPK dan juga dianjurkan oleh pengaju interpelasi. Karena kita berhak untuk minta ini ada tersangkut Rp560 miliar dari Rp900 miliar lebih yang sudah terpakai kemudian berhasil di tarik sebagian. Sebenarnya formula ini menjadi pertanyaan buat siapa begitu? Karena kalau uang rakyat Rp560 miliar tanpa kejelasan dari hasil studi kelayakan, Lalu kemudian siapa swasta yang mau berkorban dan kemudian apa yang diperoleh mereka?